13 jenazah korban kebakaran pabrik kembang api Kosambi telah teridentifikasi. Semua jenazah dikembalikan ke keluarga masing-masing. Dengan bertambahnya 13 jenazah, jumlah jenazah yang telah teridentifikasi menjadi 28. Sementara 21 jenazah masih dalam proses identifikasi. Polisi mengimbau keluarga korban terus memberikan data pribadi korban untuk mempermudah identifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini sudah teridentifikasi sebanyak 13 korban dan hari ini pula akan kita serahkan ke pihak keluarga. Dan sudah kita siapkan ambulan dan kelengkapannya. Semuanya mulai dari proses identifikasi, identifikasi bisa DNA, bisa gigi-gigi dan lain-lainnya. Sampai pemulasaraan, sampai dengan peti jenazah, sampai dengan pengantaran ke tempat masing-masing keluarga korban gratis. Tidak dikenalkan.